Oke teman-teman, untuk saat ini saya akan memberikan tutorial terkait teknik kita VLOOKUP dan PIVOT TABLE. Nah, saya punya data di sini, nama orang, terus ID kota, nama tempatnya, kawasannya, klasternya apa. Nah, untuk mengisi kolom-kolom ini, kita harus menyediakan satu table master untuk mengisi kolom-kolom ini. Caranya gampang, kita harus menyiapkan contoh table masternya yaitu untuk nama tempat ini dengan ID sekian, contoh ID 110 ini tempatnya di mana, kawasannya di mana, klasternya di mana. Nah, gampang, caranya gini, kita menggunakan fungsi VLOOKUP, g6, atau titik koma untuk beberapa tipe laptop dan sebagainya, berbeda masing-masing untuk karakter Excel-nya. Kalau nggak bisa koma, berarti titik koma. Nah, ini kebetulan yang saya gunakan Excel saat ini ya, titik koma. Terus ini table masternya, kita mengambil dari range-nya dari A2 sampai 513. Nah, F4 untuk mengunci, untuk mengunci, oke, pin absolute. Nah, untuk memilih nama tempatnya itu di mana, dengan kode-kode ini, kode 110, kita juga melihat di sini, dia posisinya di table berapa. Nah, sorry, contoh saya isinya di sini 2, dengan true or false. Nah, kita kalau nggak milih true or false, ya bisa 0. Kan, NA. VLOOKUP, G6, nah ini NA. Kenapa? Karena masih menggunakan sheet 1, seharusnya datanya itu ada di sheet 2. Salah, kan? Nah, gini. Jadi, ulang lagi rumusnya. Ambil dari ini sampai tarik ke bawah. Atau menggunakan dengan control shift arah bawah. Terus F4 ya, di kunci absolute, terus koma, nol, enter. Muncul value. Kenapa muncul value? Karena belum ditaruh posisi baris keberapa. Ya, muncul. Nama tempatnya Jakarta. Jadi, copy ke bawah. Muncul. Nah, kita bandingkan 1, 1, 0. Ini benar Jakarta nggak sih? Nih, 10, 1, 1, 1, 0. Di baris kedua, muncul Jakarta. Sama. Nah, untuk mengetahui kawasannya di mana, kita samain aja rumusnya, tinggal di copy. paste. Nah, pilih ada di baris keberapa tadi? Kawasan itu ada di baris ketiga. Ntar. Jun-nya di daya 1. Nah, sama. Sama. Eh, nama tempatnya. Eh, sorry. Ini untuk ubah. Sorry. Itu nama tempatnya. Terus, di rumusnya disamakan. Nah, kawasannya itu taruh ada di baris ketiga. Ketiga di sini ya. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di copy. Nah, drag aja ke bawah sebenarnya bisa juga. Nah, untuk area klusternya. Ini kan klusternya berapa? Di 1, 2, 3, 4. Atau kalau memang susah dengan contoh kalau data yang cukup. Ubahnya kita tambahin aja. Satu dengan, apa? Nomor dengan urutan. 1, 2, 3, 3, 4. Biar lebih mempermudah. Tanpa kita harus menghitung 1, 2, 3, 4. Kita hanya cukup melihat dari atas ini aja. Sudah, kita balik lagi ke sini. Ke kluster. Copy lagi. Rumusnya yang sama. Tinggal diubah hanya urutannya. Baris keberapa? 4. Sudah. Bisa main. Sudah. Muncul sesuai. Sudah sesuai. Jadi, saya dibandingkan 0, 1, 1, 0 ada di nama tempatnya Jakarta 1. Kawasannya ada di S1. Dan kluster areanya ada di S1. Nah, dari data sini. Kita ingin menghitung berapa jumlah orang. Berapa jumlah orang ini dalam satu kawasan ini atau dalam satu area ini. Atau berapa jumlah orang dalam satu tempat ini. Dalam satu tempat ini ada berapa orang. Itu bisa. Jadi, kita lanjut ke step berikutnya. Vlookup-nya beres. Sekarang kita menggunakan fungsi pivot. Bisa kita gunakan fungsi pivot. Pivot kita ingin mengetahui dalam satu kawasan itu terdapat berapa orang. Atau dalam satu tempat ini ada berapa orang. Atau dalam satu kluster ini ada berapa orang juga. Seperti itu. Kita menggunakan fungsi. Bukan fungsi. Kita menggunakan pivot. Yaitu pivot table. Klik di blok semua dulu. Di blok terlebih dahulu jumlah table dan kolom yang akan kita bentuk pivot-nya. Yaitu klik pivot table. Klik OK. Dia akan muncul terus sendiri. Nah, di sini untuk rangka pivot-nya sudah muncul. Yang tinggal kita pilih. Apa yang mau kita showing? Apa yang mau kita tunjukkan? Contoh tadi yang kita inginkan itu. Oh iya, dalam satu tempat ini kita mau ngecek ada berapa orang sih. Nah, ini nama tempatnya sudah muncul. Nah, kita ingin mengetahui ada berapa nama yang ada di situ. Kita pilih di bagian kolom value. Nah, value ini pilih yang count. Jangan yang sum. Kalau sum itu jumlah 0 jadinya. Kalau dengan itu. Itu kalau untuk pemilihan fungsi sum ini lebih ke penjumlahan angka atau nominal ya. Kalau di situ. Ya, berupa nominal lah. Seperti 50 ribu. Terus kalau dari situ totalnya ada berapa. Nah, kalau ini kita mau menghitung jumlah banyak orang itu mengenai count. Jadi, di Bandung 1 itu ada Bekasi 1 atau Bekasi 2. Ada 2, ada 1 orang. Di Bekasi 1 ada 4 orang gitu. Nah, untuk menambah kolom. Di Bandung 1 ini dia masuk kawasan mana sih? Atau si Bandung lebih urutnya sih lebih ke kawasan sih. Nah, si kawasan Bandung 1 itu masuk di area mana? Nah, ini bisa. Ternyata dia ada di satu kawasan. Si Bekasi 1, Bekasi 2, Cik Tarang itu ada satu di satu kawasan. Yang beda kawasan ternyata cuma Bandung 2. Nah, dia akan tersusun seperti ini. Nah, bisa kita untuk pivot ini bisa kita pisahin. Dia berubah menjadi kolom. Jadi, DDS1 itu menjadi kolom lagi. Dari pivot ini kita klik Desain. Terus pilih Report Layout itu Show in Tabular. Nah, agar rapih kita pilih subtotalnya. Itu Do Not Show Subtotal. Sudah. Nah, jika ingin mengisi semua kolom kawasan ini ada di sini. Kita klik aja. Untuk kawasan ini terisi semua. Pilih di Report Layout itu. Repeat All Item Table. Ini akan terisi semua. Jika hanya menginginkan hanya satu. Dalam satu kawasan ini doang. Hanya cukup. Show in Tabular Form. Do Not Repeat Item Label. Sudah. Akan hilang. Seperti ini. Cukup. Singkat dan simple. Jika ingin mengari, mencari, atau menghitung total jumlah data yang cukup banyak. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di Youtube saya ini. Atau ada permintaan untuk membuat formula atau fungsi yang lain, boleh komen. Saya akan berusaha untuk memberikan tips atau tutorial-tutorial lainnya. Terima kasih.